Ada kisah yang pernah kita baca di kalamil Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi tentang sodakoh. Ini berarti, ini biar anda tahu bahwasannya, sedekah itu gak mesti gantinya itu berupa uang juga. Karena gantinya lebih daripada itu. Jadi dulu ada orang yang dia ini ahli maksiat. Semua maksiat sudah dia lakukan, gak ada yang absen. Sampai mungkin dia penemu enstiklopedi kemaksiatan. Hari sangking pakarnya dalam dunia maksiat. Sudah maksiat semua, sudah dia lakukan. Suatu hari dia itu memakan. Dia lapar dia memakan. Dia sudah, apa, ngambil makanan itu sudah dimasukkan ke mulutnya. Sudah, gitu loh ya. Dia mau masuk ke mulutnya. Tiba-tiba datang orang. Saya lapar, tolong saya. Dia sudah memakan loh ini. Dan dia sudah lapar, dia sudah nunggu-nunggu makanan ini. Akhirnya dikembalikan lagi, dikasihkan kepada orang tersebut. Akhirnya orang itu makan, sedangkan dia itulah lapar. Ketika orang itu akhirnya bisa makan, orang itu mendoakan. Sebagaimana engkau telah menjadikan aku tidak merasa kelaparan. Semoga Allah, sebagaimana engkau telah membebaskanku dari rasa lapar. Semoga Allah membebaskanmu dari kemaksiatan. Didoakan seperti itu, langsung spontan seketika itu dia langsung tobat. Tidak memaksiat lagi kepada Allah. Beberapa saat setelah itu, dia dalam keadaan misik tobatnya, misik nangisnya, dia meninggal di dunia. Dia sudah meninggal di dunia, dia itu di padang pasir ketika itu. Ada satu orang sulai yang lihat, kenapa kok ini orang nangis, saya itu nyebut-nyebut namun Allah, kemudian saya itu akhirnya meninggal di dunia. Akhir orang sulai ini dekati, lihat ya Allah meninggal. Masalah ini buat saya. Kalau saya enggak lihat, saya enggak ada kewajiban. Harus ngurus jenazahnya. Tapi karena saya lihat ini sudah jadi jenazah, saya harus ngurusi berarti. Kan repot nih, cari air di mana, kafan di mana. Akhirnya ini orang sulai sudah bingung, kok nyesel saya kepo ya. Coba enggak kan, enggak repot saya. Akhirnya misik dia mau cari kemana-mana, dia kembali lagi, jasadnya sudah hilang. Jadi sudah, hilang. Singkat cerita, akhirnya dia mendapatkan petunjuk, entah itu lihat mimpi atau apapun juga, minggu dia mendengar suara, intinya diceritakan asal mula orang tersebut, dan jasadnya diambil Allah SWT. Dimulihakan dan nanti dimandikan dan diurus, jenazahnya oleh para malah mulaikat. Bayangkan, karena berinfak, bersedekah, maka gantinya itu husnul khatimah.